Perhelatan Pesta Demokrasi Pilkada Serentak tanggal 27 Juni 2018 diyakini bakal berlangsung panas dan sengit. Bahkan di beberapa daerah, sejumlah nama perwira tinggi TNI Polri turun gelanggang ikut kontestasi pemilihan kepala daerah. Berdasarkan data Badan Pengawas Memilu, dari 569 calon kepala daerah yang mendaftar untuk Pilkada di 171 daerah, 9 calon berasal dari TNI, dan 8 calon dari Polri. Saat ini status mereka ada yang sudah purna wirawan, tetapi ada juga yang masih aktif. Baru-baru ini pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal anggota Polri yang gagal pada saat penetapan sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2018 bisa kembali ke institusinya mengundang silang pendapat. Sejumlah kalangan mengkritik pernyataan Jenderal Tito. Mereka menilai pernyataan Tito itu tidak diasarkan pengetahuan mengenai aturan dan regulasi personel Polri yang menggunakan hak politiknya sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Anggota Kompol Nas Pungki Indarti dan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menilai tidak etis jika anggota polisi yang tidak lolos dalam Pilkada kemudian kembali lagi sebagai polisi. Hal senada juga diungkap Perludem. Perludem berpandangan personel Polri yang sudah mendaftar, meski tidak lolos, secara nyata telah melakukan politik praktis. Apabila kebijakan Tito itu dilaksanakan, akan sangat rentan bagi netralitas dan profesionalisme Polri di Pilkada dan bisa menjadi presiden buruk membuka pintu untuk berpolitik praktis. Bawaslu menyatakan, inkonsistensi dalam pengaturan Undang-Undang menyebabkan anggota Polri yang ikut dalam Pilkada namun gagal dapat kembali melanjutkan tugas di instansi Polri. Bawaslu berharap regulasi harus lebih tegas sesuai peraturan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Tim Meliputan Berita 1 Ya, menjaga etika di Pilkada. Itulah topik dialog Jurnal Pagi hari ini pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal anggota Polri yang gagal pada saat penetapan sebagai calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2018 bisa kembali ke institusi mengundang silang pendapat. Sejumlah kalangan milai itu bukan hanya menyalahi fatsun politik, tapi juga sangat tidak etis. Benarkah sikap setengah hati Polri itu akan menjadi presiden buruk dan pintu masuk aparat bakal bermain politik praktis lagi. Sejumlah fatsun politik dan etika politik harus menjadi pegangan semua pihak agar tidak mencederai pesta demokrasi. Apa sanksi jika etika politik dilanggar? Untuk membahas hal tersebut, di studio sudah hadir Komisioner KPU, ada Mas Ilham Syaputra. Apa kabar, Mas Ilham? Terima kasih sudah hadir di Suka Mi hari ini. Kami juga mencoba untuk menghubungi Kadif Humas Mabespori, Irjen Pol Setia Wasisto yang kemudian nanti akan saya mintakan pendapatnya terkaitnya pernyataan dari Bapak Tito Karnavian. Pak Ilham, jika kita mengasosiasikan pernyataan dari Tito Karnavian sebagai gestur Kapolri sebagai lembaga, adakah yang perlu dikhawatirkan dari itu? Ya, yang perlu dikhawatirkan adalah memang dalam peraturan kita, dalam peraturan perundang-perundang kita yang tidak boleh, kemudian harus mengundurkan diri jika dia mau menjadi calon di Pilkada adalah anggota DPR, kemudian juga TNI Polri, kemudian juga ASN, juga pegawai BUMN dan BUMD. Nah, yang diri soal kemudian adalah ini kan memang diatur oleh peraturan perundang-perundangan. Tentu saja jika kemudian Pak Kapolri mengatakan boleh saja balik ke institusi Polri, ya itu memang urusan internal dari institusi Polri. Tapi bagaimana mungkin Pak Kapolri bisa menerima orang yang sudah mengikuti politik praktis. Seperti kita tahu bahwa menjadi calon Pilkada bisa lewat perseorangan, juga bisa lewat partai politik. Nah, sebagian besar ya anggota TNI Polri yang sudah mendaftar ini adalah berasal dari partai politik, atau dicawankan dari partai politik. Nah, ini kan menjadi apa? Ada semacam persetujuan-persetujuan atau ada semacam kesepakatan-kesepakatan antara si Polri ini, anggota Polri ini dengan partai politik. Nah, itu kan sudah politik praktis. Nah, tapi kalau kemudian Pak Kapolri menginginkan atau memperbolehkan institusinya untuk mengembalikan orang atau anggotanya yang sudah terdaftar sebagai calon berserta Pilkada, atau dia tidak lolos dicawankan, ya itu terserah Pak Kapolri. Tapi kemudian, apakah kemudian Pak Kapolri bisa menerima, atau institusi Polri bisa menerima orang yang sudah berpolitik praktis sebagai anggota aktif Polri? Artinya ini adalah hanya masalah etika saja. Bukan kemudian soal netralitas jika misalnya anggota polisi yang tidak terpilih di Pilkada ketika kembali ke institusi Polri. Termasuk soal netralitas. Netralitasnya kemudian akan diragukan. Betul, karena ini kan pihak keamanan. Nanti jika ada konflik antara pendukung atau ada persoalan-persoalan politik di antara partai-partai, tentu saja kekuatan kita dia akan berafiliasi kepada salah satu partai yang sudah pernah mencalonkan dia. Ya, seperti itu. Nah, ini kan jadi persoalan. Baik. Adakah kebijakan dari KPU sendiri yang mungkin diterjemahkan cukup variatif oleh banyak pihak? Artinya gini, ketika misalnya ada anggota kepolisian ataupun TNI yang berminat untuk misalnya masuk ke bursa Pilkada. Terkait dengan surat yang diajukan ataupun surat yang dimasukkan ke KPU. Apakah harus surat definitif atau surat yang menunjukkan ataupun memberikan keterangan bahwa memang si anggota tersebut sedang dalam proses fully resign. Nah, di undang-undang, salah satu syarat calon adalah jika dia ada anggota TNI PORI atau PNS atau lurah atau orang-orang yang dilarang dengan jabatannya untuk maju ke dalam Pilkada disebutkan adalah menyatakan secara tertulis pengunduran diri mereka. Nah, jadi ketika pendaftaran, mereka mendaftarkan terlebih dahulu pernyataan tertulis bahwa mereka mengundurkan diri dari institusinya. Oke, dari si persennya? Bukan dari surat keterangan dari lembaganya? Dari si persennya. Tapi ada juga persen-persen itu sudah mengurus saat tersebut. Memang dia sudah siap, sudah jauh-jauh hari untuk mengajukan pengunduran diri gitu ya. Nah, karena apa? Karena kemudian ini mungkin undang-undangnya dibuat untuk memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat termasuk TNI PORI, ASN, dan institusi lainnya atau orang yang pernah bekerja di institusi lainnya untuk kemudian mempersiapkan diri. Karena kan sekarang koalisi partai ini kan bisa muncul kesepakatan, bisa terjadi kesepakatan karena memakan waktu nih. Ya kan? Ada deal-deal tertentu. Wah, ini berubah lagi. Bahkan menjelang akhir pendaftaran pun ada yang sudah ditarik lagi dukungannya dan sebagainya. Nah, ini memberi kesempatan kepada mereka. Nah, misalnya contoh di Jawa Barat ada Pak Anton Charlie Andi gitu ya dengan Pak T.B. Hasanuddin. Nah, itu kan juga di akhir-akhir gitu ya kesepakatannya. Sehingga mungkin mereka tidak sempat untuk mengurus atau kemudian memastikan bahwa mereka sudah mundur dari institusinya. Mungkin atau tidak hal tersebut dimanfaatkan dalam tanda kutip sebagai celah oke, walaupun saya memberikan suatu keterangan masih dalam proses akan resign ini sudah bisa diterima oleh KPU. Mungkin enggak? Oh iya. Akhirnya dimanfaatkan sebagai celah walaupun saya belum definitif tapi ya selama proses selama diterima saya akan tetap ya bisa jadi seperti itu karena kita kita menerjemahkan undang-undang tersebut dengan memberikan waktu gitu ya jadi pertama ketika daftar berkas itu sudah ada dulu ya berkas pengunturan diri mereka sudah ada dulu walaupun belum final walaupun belum final walaupun pernyataannya baru dari si person bukan dari lembaganya sementara di undang-undang 10 juga disebutkan bahwa 5 hari setelah penetapan baru mereka kemudian memastikan bahwa surat pengunturan dirinya itu sedang diproses oleh instasinya masing-masing baru kemudian 3 bulan setelah sembuh mariha baru mereka harus menyerahkan eskap pemberhentian mereka dari institusi masing-masing nah jadi kita berkesempatan karena memang setiap institusi tidak punya standar baku berapa hari sebetulnya mereka bisa mengurus soal pengunturan diri perlukah ada sebuah inisiatif untuk revisi poin tersebut supaya memang nanti misalnya ada anggota PORI ataupun TNI yang ingin masuk ke bursa pilkada katakanlah suratnya harus definitif sudah final tidak ada yang perlu direvisi karena kita kan mengacuti ke undang-undang kalau mau direvisi ya undang-undangnya karena jelas sekali di pasal 7 ayat 2 huruf T di undang-undang 10 2016 menyatakan secara tertulis pengunturan diri dulu jadi baru menyatakan secara tertulis secara pendaftarannya jadi belum kemudian mengatakan bahwa sudah mengunturkan diri surat pengunturan diri dari instasi terkait belum ada itu jadi kita hanya membaca undang-undang kemudian kita menormakan dalam peraturan KPU ya peraturan KPU kita melihat bahwa di pengalaman-pengalaman sebelumnya instasi-instasi ini tidak punya standar baku dalam mengeluarkan berapa hari sebetulnya untuk mengurus surat pengunturan diri ini baik Mas Ilham sejauh mana etika dan juga fasul politik ini bisa ataupun seharusnya jadi pegangan bersama di pesta demokrasi agar tidak tercederai gitu ya ya seharusnya biar masyarakat saja yang menilai bagaimana sebetulnya orang yang sudah mengundurkan diri itu harusnya terutama institusi TNPOR ya yang kita khawatirkan akan tidak netral kemudian juga tidak profesional lagi dalam bekerja sebagai pihak keamanan gitu ya nah ini berimplikasi kepada nanti soal bagaimana dia nanti kan Polri ini kan terlibat dalam Gakumdu ya penegakan hukum terpadu antara Bawaslu Kejaksaan dan Polisi kalau kemudian Polisi sudah seperti yang dikatakan Kak Polri bisa menerima kembali orang-orang yang pernah menjadi calon Bapaslon bakal pasangan calon di Pilkada kemudian gagal menjadi calon maka implikasi terhadap kerja-kerja Gakumdu kan juga jadi soal ini bisa diintervensi oleh netralitasnya dipertanyakan nah itu ini lebih kepada itu jadi juga selain soal etika soal kepada bagaimana Polri bisa bekerja secara profesional baik Mas Ilham saya ingin ke data target dengan ini dari Bawaslu ya ada 569 calon kemudian daerah yang mendaftar untuk Pilkada di 171 daerah 9 calon berasal dari TNI dan 8 calon dari Polri dan status mereka ada yang sudah kurang warawan which is ini sudah tidak masalah tetapi ada juga yang masih aktif ini pengawasannya terhadap calon lah ya yang kemudian masih aktif ini seperti apa seberapa intens ini supaya memang tidak melakukan komunikasi tidak melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaganya ya sebetulnya itu tugas Bawaslu untuk pengawas apalagi ini delikinya adalah aduan silahkan saja jika ada kemudian bahwa ternyata diindikasikan orang ini masih aktif berkomunikasi masih aktif melakukan kerja-kerja beliau sebagai tugasnya sebagai anggota TNI Polri maka implikasinya adalah seperti yang saya bilang tadi ini soal profesionalitas gitu kan nah silahkan Bawaslu untuk kemudian melakukan tindakan jika ada aduan-aduan tersebut jadi buat kami kami hanya memberikan pintu buat siapa saja warga negara Indonesia untuk bisa berpartisipasi sebagai calon dalam pilkada nah itulah pintu itu sudah dibuka oleh undang-undang kami terjemahkan ke dalam PKPU nah soal kemudian orang menerjemahkan seperti yang Mas bilang tadi bahwa dia bisa kembali ke institusinya ya silahkan saja institusinya mengirimkan kembali selama dia belum ditakutkan sebagai paslon tapi ini soal etika dan profesionalitas kita akan jadi hasilnya kita lanjutkan usaha jalan berikut tetap di dialog jurnal pagi selamat menikmati